Satres narkoba Polres Barito Utara menciduk dua pemuda di Kelurahan Jambu dan Kelurahan Lancas, Kabupaten Barito Utara, Minggu 11 Februari 2018. Mereka diduga sebagai pemakai dan pengedar sabu di wilayah hukum Polres Barito Utara. Kedua pemuda yang diciduk di dua tempat berbeda tersebut, yakni Imam 23 tahun, warga Jalan Masjid RT 2A Kelurahan Jambu, sedangkan Dayat 20 tahun, warga Jalan Pramuka 1 Gang Siaga RT 27 Kelurahan Lancas. Dari tangan mereka petugas berhasil mengamankan tiga paket kecil sabu, masing-masing seberat 0,25 gram dan 0,63 gram. Tersangka Iman Shah alias Iman dan kawan-kawannya masih kita dalemi, kita temukan warang bukti sebanyak satu paket yang disimpan di dalam jaketnya. Kemudian kita kembangkan dari keterangan Iman bahwa warang tersebut dari Taufik Hidayat, kemudian kita mengetahui namanya, kita temukan warang bukti sebanyak dua paket di dalam dompet kecil yang disimpan di atap kandang ayam. Petugas masih terus mengembangkan kasus tersebut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, keduanya beserta barang bukti sabu dan sejumlah barang bukti lainnya masih diamankan di Mapolres Barito Utara. Dari Muala TW, Maman FR, Katera TV mengabarkan.